Memasuki hari ke-48, perlawanan Islam di Palestina, Hamas secara aktif menyerang militer Israel yang masuk ke jalur Gaza. Mereka terus menggunakan taktik baru agar musuh tak bisa mempelajari strategi penyerangannya. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qasam, selama seminggu terakhir disebut menggunakan pendekatan canggih. Mereka menempatkan pengeras suara di gang-gang yang terkena pemboman Israel. Selanjutnya Brigade Al-Qasam menyiarkan percakapan bahasa Arab untuk menambah kekacauan di antara tentara Israel yang menyerang. Percakapan itu dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Suara-suara tersebut lantas digunakan untuk menjebak militer Israel. Jurnalis militer Israel menekankan bahwa perlawanan Palestina menggunakan taktik ini ketika tentara pendudukan Israel, baik infanteri atau tank mendekat. Mereka mengaktifkan pengeras suara ketika mereka mendekat untuk membingungkan mereka. Pasukan infanteri yang diikuti oleh tank menyelidiki suara-suara yang datang dari sebuah gang menuju jalan yang sebelumnya diserang. Ketika mereka maju, para pejuang perlawanan yang bersembunyi di lantai atas gedung di dekatnya melepaskan tembakan dengan senapan mesin dan rudal anti-tank. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Jangan lupa, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.